Baik, terima kasih kepada Saudara Nofri Tambalian atas penjelasannya yang menguatkan sehubungan dengan terang baru yang dibawa masuk ke gereja Advent dan terang baru itu adalah Trinitas. Kembali kita akan sambung ke tangkapan selanjutnya dalam buku doktrin Trinitas di gereja Masih Advent hari ke-7, penulis yaitu Evangelis Wempi Linturan menuliskan pernyataan berikut ini. Waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Saudara Dave Kaumpungan. Terima kasih. Para pengkritik menginginkan agar gereja Masih Advent hari ke-7 kembali kesamaan para pionier dahulu yaitu kembali menerima paham anti-trinitarianisme agar kembali menolak kealahan Kristus dan menolak Rauh Kudus sebagai pribadi ketiga kealahan. Saya ingin bertanya, apakah kebenaran Bapak dan anak ini menolak kealahan Kristus? Apakah para pionier gereja Masih Advent hari ke-7 benar anti-trinitas dan menolak kealahan Kristus? Mari kita lihat pernyataan dari gereja Masih Advent hari ke-7 itu sendiri. Inilah pembahasan ke-4. Di dalam buku Demise of Semi-Arianism and Anti-Trinitarianism in Adventist Theology yang ditulis oleh Direktur Center for Adventist Research Merrin Debert mengatakan hingga pergantian abad ke-20 literatur Advent hari ke-7 hampir tanpa pengecualian menentang ketuhanan abadi dari Yesus dan Andri Trinitas. Dua hal yang saya ingin sampaikan dari pernyataan ini. Yang pertama, beliau sebagai sejarawan gereja Advent menyampaikan bahwa hingga pergantian abad ke-20 gereja Advent tidak menganut doktrin Trinitas yaitu hingga 1900-an ini perlu diketahui oleh umat karena banyak yang tidak tahu bahwa sejak 1844 pergerakan Advent sampai 1900-an tetap anti-trinitas. Nah, menurut Merrin Debert, gereja Advent disaman anti-trinitas. Yang kedua, menentang ketuhanan abadi dari Yesus. Dalam kata lain, menolak keilahian Yesus. Ini tidak benar. Ini pemahaman pribadi dari beliau tentang materi-materi tulisan non-trinitas. Perhatikan pernyataan berikut ini dari buku The Trinity yang ditulis oleh dosen Andrews University. Di dalam buku The Trinity halaman 192 yang ditulis oleh Jerry Moon, John Review, Wattrow, Wighton Yang berkata, mereka yaitu Advent hari ke-7 yang menolak doktrin Tritunggal tradisional dari kredo Kristen tidak memiliki pernyataan tentang kesaksian Alkitabia mengenai keabadian ala Bapak, keilahian Yesus Kristus sebagai pencipta, penebus, dan perantara, dan pentingnya roh kudus. Jadi, sebagaimana diakui oleh pendeta Maksaton, sejarawan Merlin Bird, dan Jerry Mondo, dan kawan-kawan, hingga tahun 1900-an, gereja Advent adalah gereja non-trinitas atau yang mereka sebut dengan istilah semi-arian. Tapi dalam hal keilahian Yesus, di dalam gereja Advent sendiri, terjadi ketidak konsistenan pandangan tentang para pionir gereja dan apa yang mereka yakini. Supaya jelas, mari kita lihat apa yang para pionir yakini tentang Yesus Kristus. Dalam buku Review and Herald, Januari 4 tahun 1881, yang mencari oleh James White, berkata, Bapak lebih besar daripada putra, karena dia adalah yang pertama, anak setara dengan Bapak, karena ia telah menerima segala sesuatu dari Bapak. Inilah dasar iman mereka tentang Bapak dan anak. Nah, ada yang bilang bahwa James White menjadi trinitarian sebelum dia meninggal, dan dia meninggal tahun 1881, tahun di mana pernyataan ini diterbitkan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan trinitas. Di dalam buku Christ and His Reciousness, yang ditulis oleh E.J. Wagoner, berkata, Para malaikat adalah anak-anak Allah, demikian juga Adam, melalui penciptaan. Umat Kristen adalah anak-anak Allah melalui adopsi. Roma 8 ayat 14 dan 15. Tetapi, Christus adalah anak Allah, bagaimana? Melalui kelahiran, dan jadi Christus adalah gambar wujud dari pribadi Allah. Yang kedua juga ditulis oleh Nyonya Ellen J. White di dalam buku Insight of the Times, Mei 30 tahun 1895, berkata, Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengharuniakan anak tunggal lahirnya, bukan anak melalui penciptaan, sebagaimana para malaikat, bukan anak melalui adopsi, sebagaimana orang berdosa yang diampuni, tetapi anak yang lahir, dalam gambar wujud pribadi Allah. Kedua kutipan ini, menyatakan yang sama, meskipun selisih 5 tahun. Kata lahir diterjemahkan dari kata, Begatan. Yesus disebut satu-satunya, anak tunggal Allah, karena hanya dia yang lahir dari Bapak. Anak Allah dari penciptaan ada banyak, yaitu Adam dan para malaikat. Demikian juga anak Allah melalui adopsi ada banyak, yaitu manusia yang ditebus, yaitu kita. Karenanya anak Allah yang tunggal, hanya Yesus, sebab hanya dia yang lahir dari Bapak. Dan karena dia lahir dari Bapak, maka Rumah Buat menuliskan, Di dalam buku kemenangan akhir, halaman 516, yang ledus oleh Nyonya Ellen J. White, berkata, Kristus, firman itu, anak Allah satu-satunya, adalah satu dengan Allah, satu dalam alamnya, dalam tabiat, dan dalam tujuan. Satu-satunya pribadi di dalam semesta ini, yang dapat turut serta dalam semua musya, dan maksud-maksud Allah. Yesus adalah Allah karena dia anak Allah, anak kandung. Perhatikan dalam bahasa Inggris, disebutkan Bigotten of God, artinya lahir dari Allah. Karena Yesus lahir dari Allah yang hilahi, maka alamnya Yesus, sebagai anak tentunya sama dengan Allah, Bapaknya. Ini prinsip yang Allah telah tetapkan sejak awalnya. Inilah kesetaraan anak dengan Bapak. Setara karena alamianya sama dengan Bapak. Bapak yang selalu jadi pusat atau acuan. Nyonya White menggunakan bahasa Inggris Bigotten tanpa harus jelaskan bahasa Ibrani atau Yunani. Bagi Nyonya White, Bigotten artinya Bigotten atau lahir. Itu sebabnya kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Inggris disebutkan image atau gambar, dan likeness, kesamaan atau kemiripan. Apa yang sama? Kita manusia. Saat kita mempunyai anak, maka anak kita juga manusia. Anak dan orang tuanya memiliki alamnya yang sama. Namun, anak tetap anak, dan orang tua tetap orang tua. Yesus Allah, ya, karena alamia dia sama dengan Bapaknya, yaitu alamia ilahi, alamia kealahan. Tapi, dia anak dan bukan Bapak, yang adalah sumber segalanya. Inilah keyakinan pionir Advent tentang keilahian Kristus. Jadi, meskipun mereka anti Trinitas, tapi mereka percaya Yesus ilahi. Satu lagi kutipan tentang Yesus anak Allah yang ilahi. Di dalam buku Yodh Instruktor yang ditulis oleh Nyonya dan Jawaid, Desember 16 tahun 1897 part 5 berkata, Dari kekekalan, ada kesatuan yang lengkap antara Bapak dan Anak. Mereka adalah dua, namun hampir identik. Dua dalam individualitas, namun satu dalam roh, dan hati, dan karakter. Kenapa anak satu dalam roh, hati, dan karakter? Karena dia adalah anak kandung Bapaknya, like father, like son. Jangan berubah apa yang Allah telah tetapkan. Jadi, sesuai pengakuan gereja Advent, bahwa para pionir adalah anti Trinitas, dan meski mereka anti Trinitas, mereka tetap percaya Yesus adalah ilahi. Sebab dia anak Allah yang ilahi, alamnya yang sama. Saya bohong dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.